Luruh oleh Allah kalau berbicara agama itu jelas dan tidak boleh menggunakan makna ganda. Bisa makna baik, bisa makna buruk. Karena ini tadi makna ganda, maka saya akan mengambil kesimpulan tidak boleh dipergunakan. Jadi sebenarnya kalau kita amati bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita terus luruskan. Kita terjebak dalam urusan itu. Ya, baca salawat ini 4404 kali dijamin sorga, no. Tidak ada yang bisa jamin. Apalagi salawatnya metin abad ke-8. Itu salawat muncul pada abad ke-8. Ada salawat nuriyah. Tapi kalau sambian sebut salawat nariah ini akan lebih hal lagi. Itu salawat api neraka, salawat nariah. Nuriyah itu yang dimaksudkan oleh mereka. Itu salawat cahaya. Tapi saya tidak bahas nanti malah ribut. Ya, ya. Hadirin jamaah rahimahumullah. Banyak sekali sebenarnya yang amalan-amalan selama tidak ada. Makanya kita ini suruh jelas. Rumusnya itu sederhana. Apakah itu sebuah ketatapan hukum dan apapun. Ketika di luar dari ketentuan Allah dan Rasul, maka harus kita dasari dengan Al-Isra 36. Saya minta itu Al-Isra 36 itu melengket dalam dada kita. Melengket dalam hati kita. Jangan ada perubahan macam-macam. Apa Al-Isra 36? Jangan umbat. Jangan gak ngerti ilmu pengetahuan tentangnya. Jangan kamu ikuti. Apa saja. Tetapi ketika kita tidak mengikuti yang tidak kita ketahui, kita pun jangan pula mencelah. Dihawatirkan kita mencelah, lalu kita masuk dalam golongan ingkar sunnah. Di mana poltad? Coba lihat. Muhammadiyah mengambil salah satu hadis. Ketika akan turun sujud, apa Muhammadiyah? Mendahulukan tangan atau lutut? Mendahulukan lutut. Sebab hadis yang diambil oleh Muhammadiyah jelas sakit. Tidak ada cacat. Dan diakui oleh 4 imam. Kemudian ada yang di luar Muhammadiyah ketika akan turun sujud, mendahulukan tangan. Hadis dari hujur dan tidak ada cacat. Sahih. Hanya saja tempoh pada saat kejadiannya yang berbeda. Pada kurun Mekah, ditambah dengan kurun Madinah, 6 tahun Rasulullah SAW mendahulukan lututnya, baru kedua tangannya. 6 tahun sebelum bapak, Rasulullah SAW mendahulukan tangannya, baru lututnya. Ini asbabul murud hadis. Maka disitu bermacam-macam pendapat tentang hadis ini. Ada yang berpendapat, Wah, 6 tahun setelah Rasulullah SAW wafat, ini adalah saat-saatnya Islam menjelang sempurna. Karena itu kita harus mendahulukan tangannya, baru lututnya. Ini pendapat. Ada lagi yang berpendapat bahwa, Rasulullah SAW 6 tahun pada kurun menjelang bapak itu, beliau sudah tua, sehingga ada sesuatu yang lemah, maka beliau mendahulukan tangannya. Ini pendapat. Bermacam-macam pendapat. Tapi dua-duanya itu dilakukan oleh Rasulullah, hadisnya sangat kuat, yang dipilih oleh Muhammadiyah lutut dulu baru tangan hadis syahi, yang dipilih oleh saudara kita sunnah lain, mendahulukan tangan baru lutut hadisnya syahi, berarti, dua-duanya itu tidak boleh kita batalkan. Ketika kita mengucilkan atau menyalahkan salah satu di antara kita, maka sama kita dengan menyalahkan sunnah. Apalagi membatalkan. Eh, batal itu. Itu yang benar nih. Duluan lutut baru tangan misalnya. Atau duluan tangan baru lutut. Ketika kita batalkan, maka masuklah kita dalam kelompok yang disebut dengan ingkar sunnah. Ketika ingkar sunnah, maka semua yang lain-lainnya akan juga lenyap, gunggur. Hati-hati kita membatalkan pekerjaan orang lain, siapa tahu dia juga punya Al-Quran, dasar Al-Quran dan sunnah. Atau, hadirin jamah hari, saya pernah ketemu satu kelompok yang ingkar sunnah ini. Makanya Pak Ustaz kata ini, lebih baik kita hidup itu sama Al-Quran saja dah daripada sunnah. Saya termasuk orang yang tidak responlah dengan sunnah. Al-Quran kan sudah cukup legit, lebih jelas. Dan itu firman Allah. Saya di depannya. Oke, saya bilang, benar kamu Al-Quran? Ya. Baik. Mari kita baca tentang ayat makanan. Bahwa seluruh binatang itu harus disembelih atas nama Allah. Kamu pernah makan ikan teri enggak? Pernah Pak. Itu harus disembelih itu. Satu-satu. Coba beli satu kilo ikan teri. Bismillah Allah Akbar. Bismillah Allah. Coba lihat. Loh, kenapa harus disembelih Pak Ustaz? Hadislah saya bilang yang menjelaskan. Sunnah lah yang menjelaskan. Bahwa ikan boleh tidak disembelih. Makanya saya bilang kamu pakai Quran saja. Kalau mau pakai Quran saja itu, sembelih ikan teri itu. Satu-satu. Beli satu kilo. Sore nanti baru selesai. Itu. Nah, Al-Quran. Hadislah saya bilang yang menjelaskan. Bahwa ikan boleh tanpa disembelih atas nama Allah. Itu. Nah, banyak lagi persoalan. Jadi kalau tanpa sunnah. Hadirin jamaah rahimah kemabah. Mudah-mudahan waktu disempat. Sebab ada musrik yang lain. Yang mungkin saya aduh. Bahwa orang yang ketika terjebak dalam sebuah kemusrikan itu. Karakternya tiga timur. Kecintaan kepada dunia. Dia akan abaikan hukum Allah. Waktu gaji 10 juta. Patwanya enteng-enteng bagus saja. Setelah dinaikkan 110 juta. Eh, ternyata patwanya nyeleneh. Misalnya. Nah, ini kecintaan kepada dunia. Yang seperti itu ketika merasakan nafad dunia. Coba lihat nanti surah Ibrahim ayat 3. Waya guna ha'i wajah. Waya guna ha'i wajah. Waya suddu na'an sabi lillah. Mereka menghalangi dari jalan Allah. Itu bisa mempersekusi. Ya, saya sendiri terus terang, Pak. Ada kelompok yang datang ke masjid-masjid. Datang ke masjid-masjid. Eh, jangan lagi pakai fabrar. Apa alasannya? Terlalu keras. Jangan lagi pakai fabrar. Apa alasannya? Berokok. Apa lagi? Macam-macam alasan pokoknya. Jangan pakai, jangan pakai. Ini menghalangi. Tapi yang paling berbahaya itu, Pak. Waya guna ha'i wajah. Mereka menjadikan ayat-ayat Allah menjadi bengkok. Ada sebuah desertasi di Universitas Islam Negeri. Yogyakarta. Yang dulu UII. Apa desertasi itu? Desertasi itu bunyinya, saya sempat membaca ya. Testimoni. Jikal bakal desertasi itu. Bahwa hubungan seksual dengan suami istri itu. Tidak merupakan sebuah pelanggaran buku. Artinya tidak berdosa. Sek bebas jadi nyangat. Artinya orang melakukan hubungan seksual tanpa nikah. Itu dibolehkan saja. Mereka mengambil sebuah tafsir. Mereka mengambil sebuah yamin. Atau budak sahaya. Itu kalau dalam buku testimoninya itu. Dia mengambil dari budak sahaya itu. Surah Al-Mubinun yang dibahas oleh dia. Nah, oleh karena itu. Boleh seksual. Bebas tanpa nikah. Tidak apa-apa. Jadi bahkan dia meminta undang-undangnya tolong dibuatkan. Supaya aman orang yang melakukan seksual tanpa nikah. Tapi selama ini yang mengganggu cuma Islam saja. Nah, itu. Yang menghalang-halangi. Mereka melakukan hubungan seksual tanpa nikah itu Islam. Yang ribut tentang pelentin Islam. Yang ribut tentang hotel dihuni oleh orang-orang yang seperti itu Islam. Jadi, buatkan undang-undangnya supaya mereka bebas. Nah, ini salah satu. Nah, oleh karena itu. Dia membuatkan itu. Kami langsung saya dengan Pak Husin. Husin saya bilang. Kita harus segera ini. Terserah apakah melalui email. Apakah melalui surat. Kita kirim ke IPUI Pusat. Supaya segera mengeluarkan patwa. Hari itu juga kami kirim surat. Ke IPUI Pusat. Alhamdulillah. Tanggapan dari IPUI Pusat. Responnya cepat sekali. Sehingga muncul patwa IPUI. Bahwa buku tulisan desertasi yang ditulis oleh saudara Abdul Aziz ini. Adalah sesuatu yang sesat. Dan sangat keliru dengan penafsiran. Dibuatkan itu. Nah, setelah dibuatkan. Alhamdulillah. Dua jam kemudian. Muncul lagi pernyataan. Abdul Aziznya. Untuk melakukan. Merubah jodol. Dan minta maaf. Coba itu doang. Tidak merubah isi. Tidak merubah isi. Tapi merubah jodol. Dan. Berubah nama. Nah, ini dari Abdul Aziznya. Tapi itu tidak jadi. Yang penting. Masyarakat kan. Ataunya dia sudah minta maaf. Tidak perlu diributkan. Dan sebagai IPUI. Sudah juga mengeluarkan patwa. Yang ditanda tangannya oleh Yuna Harilias. Ya, memang. Itulah salah satu kasus diri kita ini. Ini padahal ada satu. Tafsir yang lama. Tafsir yang lama. Sudah berkembang. Surah Ad-Nur. Dengan surah Al-Azhab 5-6. Tentang aurat wanita. Disitu dikatakan bahwa. Ulurkan jilbabmu. Maksud jilbab itu. Untuk dipahami. Kita selama ini jilbab. Kalau saya tanya IbuIbu. Jilbab yang mana? Di keruduk. Padahal jilbab itu. Jilbab adalah baju jubah. Baju yang dari atas sampai ke bawah itu jilbab. Sedangkan kerudung. Al-Quran tetap menyebutkan kerudung juga. Ulurkanlah kerudungmu. Sampai menutup dadah. Tutup kepalamu atau kerudungmu. Sampai menutup dadah. Artinya kalau kerudungnya tidak menutup dadah. Berarti disitu bukan kerudung syari. Maka diterjamah. Ditapsirkan oleh ahli tafsir ini. Pakaian jilbab dan jubah itu adalah pakaian budaya Arab. Karena itu Al-Quran ini sebenarnya membicarakan bahwa orang yang menutup aurat adalah orang yang memakai pakaian budaya setempat. Bagaimana? Budaya kapuas. Gimana pakaiannya? Yang yongkensi. Nah itu sudah menurut Al-Quran. Menurut dia. Hadirin jamaah rahimah kemullah. Tapsir ini berkembang. Saya rasa mungkin di masjid ini punya gak? Ya lihat saja itu. Dan di tafsir itu Muhammad SAW tetap dimohonkan untuk dimohonkan oleh umatnya bersalawat kepada Rasulullah. Ya ayuhal rajeh na'amanu. Artinya tidak terjamin keselamatan Rasulullah. Karena itu dia masih berharap untuk kepada umatnya itu didoakan agar mendapatkan keselamatan. Ngeri gak? Nah itulah pemerencengan-pemerencengan yang disebut dengan wa yabu naha i wajar. Ula iqafi dola limba'id. Mereka itu sesat dan sesat dengan sejauh-jauhnya. Hadirin jamaah rahimah kemullah. Itu sudah disusun tapi belum ada isinya. Saya sisihkan waktu untuk menunggu waktu israf. Silahkan kalau ada pertanyaan. Mungkin perlu maik. Bisa. Boleh jauh tapi mendekat. Yang jauh mendekat. Demikian barangkali. Terima kasih atas perhatian. Maaf jika terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya secara singkat sudah saya sampaikan kafir dan musyri. Nanti mungkin detail-detailnya kita singgung-singgung dalam pengajian umum saya. Silahkan ada pertanyaan. Kanan. Depan. Kiri. Tidak ada kayaknya. Sangat jelas. Sangat jelas bagi ya. Nah sekarang saya tawarkan. Di luar materi. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surah at-taubah ayat 110. Sekitar itulah. Bahwa mereka itu membangun. Membangun salah satu tempat ibadah. Yang didalamnya itu. Memperbincangkan. Memperbincangkan. Ya katakanlah. Memprovokasi bisa. Memprovokasi bisa. Untuk menyesatkan umat yang sesungguhnya. Nah itu kalau ada masjid. Yang hanya di dalam masjid itu adalah. Untuk merontokkan iman. Untuk merontokkan iman. Dan sebenarnya kalau kita lihat. Yang dirontokkan itu. Sebenarnya iman itu saja. Iman itu adalah bentuknya. Cukup membangun konstruksi perpecahan. Sebab. Ketika kita membicarakan tentang. Bagaimana sebenarnya manusia itu. Tentang iman ya. Tentang iman. Iman itu yang pertama. Hubungan kepada Allah. Hablu min Allah. Saya rasa tidak ada perselisihan. Tidak ada perpecahan. Dalam urusan itu. Hablu min Allah. Tetapi. Iman tidak pernah dipisahkan. Dengan hablu min Anas. Jadi kalau mau bicara. Orang menapik itu. Sebenarnya lebih pinter. Daripada kita. Mereka justru merusaknya. Dari hablu min Anas. Coba lihat saja. Ketika ada hubungan. Dengan human relation. Atau kepekaan sosial kita dengan sesama. Itu semuanya. Di dalam Al-Quran. Maupun di dalam hadis-hadis Rasulullah. Dikaitkan dengan iman. Dikaitkan dengan iman. Maka disitu dia rusak. Dia rusak persahabatan-persahabatan. Dia rusak kebersamaan-kebersamaan. Dia rusak persatuan. Itu sebenarnya. Orang-orang cikal bakal munapik. Kenapa? Karena dari situ munapik. Munapik dari situ. Dan ada bahkan. Masjid yang diperintahkan oleh Rasulullah. Bakar. Kita jangan main bakar ya. Ini yang. Kalau Rasul yang memerintahkan. Silahkan. Tapi Rasul gak ada lagi sekarang. Karena masjid itu. Disana mereka mengatur. Strategi. Supaya Islam itu berpecah belakang. Islam itu tidak. Membangun kepekaan sosial. Nah. Maka Rasulullah perintahkan. Itu biang perpecahan. Mustahkan. Masjid itu diperintahkan oleh Rasulullah. Di bakar. Atau dihancur. Masjidnya namanya. Dirang ya. Masjid Dirang. Nah ini barangkali. Yang harus kita. Lihat bahwa itu dihancur. Nah sedang mentara dalam surah At-Taubah. Itu Pak. Sebenarnya mereka membangun. Bangunan saja. Itu kalau gak salah. Bangunan di pantai dan seterusnya. Itu dalam surah At-Taubah. Nah kemudian. Yang paling. Kembali kepada masalah iman. Jadi iman itu. Kalau orang itu. Beriman pada Allah. Mantap. Tauhidnya itu beriman. Itu kita sudah jempol ya. Tetapi ketika tidak menumbuhkan kepekaan sosial. Dengan sesama mu'min. Sebenarnya imannya juga rontok. 92 kelompok ayat di dalam Al-Quran. Allah membicarakan iman. Selalu dikaitkan dengan kepekaan sosial. Coba orang Arab Badul. Orang Arab Badul sudah masuk Islam. Sudah bahkan ikut. Apa namanya. Ikut juga puasa. Dia puasa. Dia sholat. Dia juga. Dia ibadah sudah dilakukan. Dia datang namun Rasulullah. Ya Rasulullah. Sesungguhnya kami ini adalah orang yang beriman. Wajar kan. Kalau sudah sholat. Setiap waktu ada di masjid. Ngomong ya Rasulullah. Sebenarnya kami ini adalah orang yang beriman. Nabi diem. Karena dia sudah sholat. Sudah bersahadat. Nabi diem. Tidak membahas. Tidak mempersoalkan itu. Dan akhirnya turun ayat. Surah Al-Hujurat ya. Ayat 14. Nah. Tuh. Yang punya akuran digital. Disebutkan oleh Allah. Supaya Rasulullah ini jangan salah. Menjustifikasi ini ayatnya untuk siapa. Disebut oleh Allah. Berkatalah orang-orang Arab badui. Kepada Rasulullah. Kul. Kulatil Arab badui. Telah berkata orang-orang Arab badui. Sesungguhnya kami ini adalah orang yang beriman. Ini bergomong dengan Nabi. Nabi diem. Diem beberapa saat. Beberapa hari kemudian turun ayat ini. Kulatil Arab badui. Diulang oleh Allah. Ucapan badui itu. Telah berkata Arab-Arab badui itu. Sesungguhnya kami orang beriman. Kul. Katakanlah wahai Muhammad. Baru dijawab lagi. Setelah turun ayat. Lam tu'minu. Kamu itu belum beriman. Walakin kulu aslamna. Melainkan kamu itu baru Islam saja. Walamma yadkulul iman upi kulubikum. Lantaran iman itu belum masuk dalam hatimu. Wa intuti Allah wa rasulah. Pertama. Orang beriman itu taut pada Allah dan rasulnya. La yalikum min akmalikum syai'anisya. Allah tidak akan mengurangi apa-apa. Dapat yang telah berikan-berikan. Inna Allah wa kurahi. Allah maaf pengampun lagi maaf penyayit. Lalu dijelaskan di sini. Inna mal mu'minuna illadina manu billahi wa rasulih. Sesungguhnya orang beriman. Itu ialah beriman pada Allah dan rasulnya. Semalam nyartabu. Kemudian sedikit pun tidak ada keraguan. Wa jahadu bi amwalihim. Kepekaan sosial. Berjihad berjuang optimal. Bagaimana dia berjihad. Bi amwalihim. Dengan harta mereka. Sebab itu sekarang yang bisa kita lakukan. Wa ampuh siwi berperang dengan jiwa nanti. Makanya tidak usah. Kalau saya siap mati membela agama Allah. Tidak usah. Kalau memang mau mati itu nanti di atas renjang juga mati. Tidak usah jiwamu kau tamar dekat. Tapi berani tidak ditawarkan yang ada sekarang. Pak Ustadz dompet saya ada 2 juta. Insya Allah 1 juta boleh untuk berjuang. Yuk. Wa jahadu bi amwalihim. Berjihad dengan harta mereka. Itu yang ditawarkan yang pertama. Makanya itu taruh pertama itu. Baru jiwa. Makanya ketika kita berbicara tentang iman. Maka tidak ada yang tidak dikaitkan dengan. Kepekaan sosial. Ketika membicarakan takwa. Tidak ada yang tidak dibicarakan dengan kepekaan sosial. Coba ketika berbicara takwa. Wafi amwalihim ha'kul isa'ili wal mahrum. Pada setiap hartamu ada hak pakir miskin yang meminta maupun tidak meminta. Ketika kita berbicara tentang persaudaraan. Persaudaraan. Kamu tidak disebut beriman sebelum mencintai saudaramu. Sebagaimana mencintai dirimu sendiri. Semua dikaitkan dengan human relation. Bagaimana ketaatan kita. Kepekaan kita dengan saudara kita. Ini makanya. Kok rancangnya berbandingan sampian ini tentang kepekaan sosial. Itu membawa kepada iman. Ibadah. Pitrah. Kepekaan sosial. Korban. Kepekaan sosial. Jakar. Kepekaan sosial. Semua. Jadi iman akan subur. Ketika orang tumbuh dengan kepekaan sosial. Kenapa? Ketika orang itu tidak peka dengan sosial. Selalu mendapat doa dari malaikat. Mohon maaf ya. Bapak. Tapi sekajian malas. Mau membantu yang lemah itu. Maka malaikat berdoa ya. Jadikanlah orang yang tamah. Orang yang engket. Orang yang apa lagi itu. Berajut ya. Pokoknya orang yang kerek. Jadikanlah ya Allah. Dia adalah orang yang serba tidak cukup. Belisah. Tidak perlu kaya. Tapi merasa cukup. Kalau sekarang kaya. Merasa tidak cukup. Di mana? Bilih ini sudah amat kan? Menambah lagi. Tuh. Apa dan seterusnya lah. Pokoknya. Kalau merasa tidak cukup. Tergelisah sampai. Punya mungkin sudah ada. Tapi karena ada di dalam. Tidak cukup. Ini gelisah. Terus berpikir. Ketika kita. Di orang yang merasa. Yang dibangun oleh Allah. Cukup. Mesti pandai. Menyukurkan. Iman Allah. Maka. Apapun yang diberikan oleh Allah. Dia akan puas. Dengan pemberian Allah. Dan Allah. Tidak pernah. Tidak menambah itu. Kemarin. Kami melakukan eksperimen payah. Sebagian yang terakhir. Dikurau. Tahun kemarin. Dikurau. Ada warga kita. Yang satu. Yumblah baliknya. Dia dapat panen. Itu 320 belik. Tetapi yang 320 belik. Ini mengeluarkan cakar. Yang sebelahnya. 400 belik. Tidak mengeluarkan cakar. Tahun ini panen. Yang berjakat. Yang dapat 320 belik. Yang berjakat. Dia menuai tahun ini tadi. Dengan tanah yang tidak berubah. 415 belik. Panennya. Yang 400 belik. Yang tidak. Apa yang tidak. Tidak berjakat. Hanya dalam satu malam. Menjadi abu. Nah itu. Jadi kita tidak tahu. Bagaimana Allah menjawab. Kebaikan. Kebaikan. Yang dia. Ini dikurau. Tidak perlu disebutkan. Yang satu warga kita. Yang satu bukan warga kita. Jarak umanya. Hanya sekitar. Ini bahalan. Apa. Bentangan. Tahu tidak tahu saya bentangan. Hanya bahalan bentangan. Siapa itu. Tapi yang sebelah terbakar. Habis. Dan sampai ke wilayah dia. Belum dikatakan. Ternyata tidak ada yang terbakar. Allah. Maha Musar. Dalam urusan itu. Nah. Tahun kemarin. Dia merasa untung. 400 belik. Tidak berjakat. Yang 320. Ya keluar. Jakatnya. Tapi Allah balas. Tahun ini. Sebaliknya. Dan bahkan. Yang tidak berjakat. Jadi abu. Demikian barangkali ya. Hadirin. Tiamah. Rahimah. Bahwa. Sebenarnya. Apa yang ditanyakan. Kalau perlu nanti. Satu sisi. Ditafsirkan. Ya bagaimana. Kenapa ada. Apa hubungannya. Dengan. 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 Apa yang. Tanggal 9. 9. September. Bulan 9. Bulan 9. Tanggal berapa itu. Yang tingkat 110. Jadi. Ini dia. Ini dia aja. Tanggal. Bulan 9. Karena itu terjadi di bulan 9. Surah yang ke-9. Atau bah. 110. Itu gedung yang rontok. 110 tingkat. Coba lihat itu nanti. Kaitkan dengan tafsir. Makanya. Saya kadang-kadang. Kemarin kan. Ketika ada keputusan. Kepiutang malam. Saya langsung munculkan ayat. Sampai ada yang meng-invuk. Dengan saya. Pak Ustadz. Sampai ini. Quran. Hanya. Guliming. Itu kan. Jam 2. Dia putuskan. Jam 2.15. Saya keluarkan ayat. Bahwa mereka bersepakat. Berkumpul. Di tengah malam. Begitu. Dan seterusnya. Nah. Saya hanya. Tidak mau. Menguantari Al-Quran. Ini Al-Quran. Saya bilang. Banyak yang meng-invuk. Quran. Hanya. Guliming. Sebenarnya. Enggak. Keput Al-Quran. Itu ada melalui pemberitaan. Pemberitaan itu. Sampai buka saja. Al-Quran. Surah. 26. Coba baca nanti. Surah 26. Kenapa. Bencana-bencana besar. Selalu terjadi. Tanggal 26. Tsunami. 26. Di India. Tsunami. 26. Di Jepang. 26. Kenapa. Tanggalnya 26 terus. Bulannya aja yang berbeda. Eh. Ternyata. Coba sambil baca. Selalu 26. Di sana. Berita tentang. Tentang Allah. Menghancurkan bumi ini. Ya. Demikian. Barangkali. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh.